Daud merancang pembunuhan Uriah suami Bathsheba 2 Samuel 11 ayat 14-17 ayat 26-27 Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uriah Ditulisnya dalam surat itu demikian Tempatkanlah Uriah di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah Ia menyuruh Uriah pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah berkasa Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab Maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud Juga Uriah orang Het itu mati Ketika didengar istri Uriah bahwa Uriah suaminya sudah mati Maka merataplah ia karena kematian suaminya itu Setelah lewat waktu berkabung Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan 2 Samuel 12 ayat 13-14 Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Terima kasih telah menonton